Jokowi Dodo Seseorang itu kalau sudah jadi presiden Itu jejak partai dalam dirinya itu hilang Karena dalam tradisi kita bernegara itu Loyalitas itu adalah kepada rakyat Jadi kepada bangsa Itulah yang disebut oleh para demokrat-demokrat Lama dulu dia bilang When loyalty to my country begin Loyality to my party end Kalau loyalitas kepada negara dan bangsa mulai Maka loyalitas kepada partai berhenti sebenarnya Jadi Presiden Jokowi sebagai presiden adalah milik rakyat Karena yang membuat dia berkuasa itu kan karena dipilih oleh rakyat Partai politik kan hanya mencalonkan Tidak dipilih tidak jadi apa-apa gitu Nah sebagai presiden dia tentu Kepala negara, kepala pemerintahan Dia memimpin pemerintahan Tapi dia juga memimpin negara Dia memikirkan apa yang menjadi masa depan bangsa ini gitu Sehingga dalam politik dia wajar kalau bertanya Kepada lawannya Yang mantan lawannya dua kali ini Ya Pak Prabowo Gimana 2024 Dan Prabowo seorang yang terkenal loyal itu jawabannya clear Pak saya terserah Bapak Kalau saya didukung ya Saya maju gitu Kalau Bapak menyetujui Saya maju Kira-kira begitu Nah pernyataan seperti ini Saya kira ya Itu buat Pak Jokowi Itu berkesan sekali Oke tapi kan tidak mungkin Ujuk-ujuk seorang politisi bertanya Hanya dalam konteks itu saja Pasti ada yang menyebabkan sebelumnya Apa mungkin Abang sudah dengar Dari 2020 sudah ada mungkin Pergesekan lah tadi Itu belum terjawab Abang kan mengaku nih tadi Sering bertemu dengan Pak Jokowi Meskipun mengkritisi Pak Jokowi Apa Abang dengar soal itu? Sebenarnya dengan pertanyaan itu kan Artinya Pak Jokowi ingin memeta Politik masa depan kan Kira-kira ini yang berpotensi ini siapa Dia sudah tahu misalnya Di PDP ada tiket satu Ya kan Tapi yang lain itu kan Dengan threshold 20% Ini kan kartunya gak cukup Tapi kalau misalnya Pak Prabowo bilang Saya maju kalau Pak Jokowi Apa namanya mendukung Dan mungkin tentu Pak Jokowi kan gak mungkin ngomong Saya gak dukung misalnya Orang ini menterinya kok Dan dia lihat kerja bagus gitu Yaudah saya dukung Pak Kira-kira gitu kan Nah akhirnya dapat tiket Satu kelompok tiket gitu Harusnya tiket ini bisa jadi empat Tapi kemudian di tengah jalan kan Muncul gagasan tentang koalisi besar gitu Seharusnya memang Semua partai yang ada di kabinet itu Membentuk satu koalisi Menghadapi orang lain di luar sana Yang melawan kabinet itu Gagasan kabinet dan program kabinet Tapi kemudian kan hanya tiga ya sekarang ini Nah Pak Jokowi tentu pengen tahu itu kan Dari awal gitu Sehingga dia bisa mapping gitu Apa konfigurasi politik ke depan itu Apa yang akan terjadi gitu Sebenarnya Pak Jokowi mimpinya kan Dia ingin dalam kabinet itu Cuma satu calon Satu pasang calon Dan di luar sana ada satu gitu Sehingga dia membayangkan bahwa Waktu itu karena Pak Prabowo Maunya jadi presiden Tinggal cari wakil kan Dari dalam koalisi pemerintah Jadi awalnya gini Mau disandingkan Antara Prabowo Subianto Dengan kadar dari PDIP Ya kira-kira begitu Awal gagasannya Bukan artinya ada sebuah permasalahan Dengan PDIP ya Itu harus clear dulu yang kita Gak ada Waktu itu sebenarnya memang Keinginan kuatnya Karena juga dulu kan Ibu Mega sama Pak Prabowo Pernah ada perjanjian batu tulis Dan sekarang ini faktanya adalah Partai terbesarnya adalah PDIP Tetapi disitu kan tidak ada yang Sesenior Prabowo kan Pikiran Pak Prabowo di awal kan Mbak Puan tuh Menjadi wakil gitu Terus kenapa gak jadi Bang? Ya itu yang kita gak tahu Ya sebenarnya keinginan Pak Prabowo Dari awal itu Beliau bikin gampang aja Ini kabinet berjalan Pak Jokowi mimpin kita Ya kan kabinet harus kompak Sampai di ujung Karena kita lalui COVID Kita lalui krisis ekonomi Kita lalui perang Dan seterusnya ini ada perang lagi Di Palestina Kita udah lalui ini semua Yaudah kita Satu aja Kandidatnya Melawan yang lain gitu loh Yang betul-betul Mau melawan tesis Daripada pemerintahan ini Nah itu tidak terjadi Akhirnya kan jadi tiga kan Saya kira itulah yang kemudian Di ujung ketika mencari Siapa yang kira-kira cocok Untuk mewakili Pak Prabowo ya Ketemu lagi kader PDIP yang lain Yang lebih mudah ya Dan ini yang memang sangat terasosiasi Dengan Pak Jokowi Karena merupakan anak Pak Jokowi sendiri Tapi begini Kita tahu bahwa Pak Jokowi Ketika dalam sebuah acara besar PDIP Mengatakan mendukung Ganjar Pranowo Bahkan pada saat itu kita ingat Pak Jokowi itu Mendesain baju khusus Untuk Ganjar Pranowo Sebagai baju kampanyenya Baju putih Dengan garis-garis hitam Katanya desain dari Pak Jokowi Lantas kenapa tiba-tiba berubah Mendukung Prabowo Subianto Tidak lagi di PDIP Sampai akhirnya kita lihat sebuah statement ini Ada pernyataan kecewa Dari Hasokristianto Dari PDIP yang menyatakan bahwa Rasa-rasanya seperti Sedang terluka perih Jokowi dan keluarga tinggalkan kami PDIP betul-betul Merasa sakit hati sekali tampaknya Bang Ya itu komplek masalahnya Di satu sisi Ini ada Wilayah yang terlalu luas Dimiliki oleh Presiden Karena Presiden juga Kepala Negara Selain Kepala Pemerintahan Kepala Negara itu luas Jadi misalnya dia Menyatakan dukungan kepada Pak Prabowo Tapi pada saat yang bersamaan Mendukung juga Mas Ganjar Suatu hari dia bilang Kita dukung ketiga-tiganya Demi kebaikan bangsa Itu adalah wilayah luas Dari seorang Presiden Sebagai Kepala Negara Cakupannya luas Lingkupnya luas Karena dia harus menjaga Harmoni diantara orang-orang Yang sedang bertarungkan Jadi saya kira Karena itu gak bisa Kemudian dipersempit Seorang Presiden itu Hanya sebagai kader partai Karena pada dasarnya Dia adalah pemimpin negara Pemimpin dari seluruh kita Bahkan sebagai Kepala Negara Dia itu juga memimpin Lembaga Negara Dia juga legislatif Dia juga memimpin judikatif Dia juga memimpin eksekutif Sehingga ruang besar ini Tidak bisa kita sederhanakan Dengan mengatakan Ditinggal atau Dan sebagainya lah Kira-kira begitu Presiden masih ada disitu Tugas dia tinggal satu Dia atur supaya transisi ini Berjalan dengan baik Tanggal 1 Oktober Apa namanya Parlemen dilantik Tanggal 20 Oktober Tahun depan Presiden dan Wakil Presiden Dilantik Dan tentu Dia ingin Apa yang sudah dia canangkan Dan dia sudah mulai kerjakan Itu tidak dihentikan Dan itu juga diantara Memang ada ancaman Bang Apa yang sudah dijalankan Pak Jokowi Ini tidak akan Dijalankan Kalau Pak Jokowi Tidak mendukung Prabu Subianto Ataupun juga mengusung putranya Jadi Wakil Presiden Nah itu dia Akhirnya Pak Prabowo Memiliki kekuatan itu Pertama-tama Karena Dia adalah hasil Dari rekonsiliasi 2019 Yang kedua Dia yang nampak Paling loyal Untuk meneruskan Apa yang sudah Dikerjakan oleh Pak Jokowi Kereta api cepat IKN Hilirisasi Bahkan untuk Hilirisasi Dugaan saya Pak Prabowo Dari awal Bersama Pak Jokowi Ngotot dengan hilirisasi Ketika Lobby-loby Para Eksportir Sumber daya alam Eksportir bahan mentah Hebat sekali Di negara kita ini Sehingga selama ini Hilirisasi Tidak pernah sanggup kita Apa namanya Bikin Padahal ini adalah Fondasi Memang ada kekhawatiran Bang Terima kasih